Hai Assalamualaikum guys hari ini kita berkunjung ke museum tekstil museum tekstil terletak di jalan ke Estubun nomor 4 Jakarta Barat deket tanah ini awalnya sebagai land Swiss Villa dibangun pada awal abad ke-19 milik warga Perancis yang tinggal di Batavia kemudian dibeli oleh Syed Abdul Aziz Al-Kadzimi konsul Turki di Batavia tahun 1942 dijual lagi kepada dokter karel Christian Cruz pada masa revolusi fisik tahun 1945 sebagai markas besar barisan keamanan rakyat BKR tahun 1947 menjadi milik Lison pin kemudian olehnya dikontrakan kepada Departemen Sosial RI untuk penampungan orang-orang Jompo dan sejak tahun 1952 dibeli oleh Departemen Sosial tahun 1972 ditetapkan sebagai monumen bangunan bersejarah yang dilindungi undang-undang berdasarkan Statblad 1931 nomor 23 dan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta nomor CB 11 garing 1 garing 12 garing 72 tanggal 10 Januari 1972 tanggal 25 Oktober 1975 diserahkan oleh Departemen Sosial RI kepada Pemda DKI Jakarta untuk bangunan museum kemudian pada tanggal 28 Juni 1976 diresmikan sebagai gedung museum tekstil kita sudah masuk ke dalam museum tekstil yang diresmikan tanggal 28 Juni 1976 oleh Ibu Tin Soeharto kita lihat yuk apa aja yang ada di dalamnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! lapisan bagian dalamnya yang berserat. Bagian berserat ini kemudian dibersihkan dan direndam di dalam air. Serat yang sudah bersih diletakkan di atas papan kayu dan dipukuli berulang-ulang menggunakan alat pemukul dari batu atau kayu sampai dihasilkan lembaran-lembaran sempit. Untuk menghasilkan kain berukuran besar, lembaran-lembaran sempit tersebut disambungkan dengan cara dibasahi sisi-sisinya dan ditempat secara bersama-sama. Setelah itu kain dijemur di bawah sinar matahari. Ini adalah motif tenun ikat. Ragam hias pada wasra dapat dibuat dengan cara mengikat benang lungsi atau benang-benang pakan atau keduanya sebelum benang tersebut ditenun menjadi selembar wasra. Sederhana, ini teknik tenun paling sederhana dibuat dengan cara melewatkan benang pakan pada benang lungsi dengan irama yang teratur. Satu di atas benang lungsi, satu di bawah benang lungsi, dan seterusnya. Dari satu ujung kain ke ujung lainnya. Sepertinya dari batik penelitian, batik, yang ini contohnya kain panjang Yogyakarta, yang ini adalah kain panjang gedebiah dari Surakarta Jawa Tengah, kartun dan batik tulis dan yang ini adalah separuh kumpulan Surakarta Jawa Tengah ini kain panjang semen Surakarta Jawa Tengah ini kain panjang udar liris Yogyakarta yang berwarna merah ini adalah sarung buketan Pekalongan ini adalah kain panjang Yogyakarta, yang hijau ini adalah kain panjang perang bulan Pekalongan Jawa Tengah, ini kayaknya ruangan khusus kain panjang di Indonesia, sulaman yang dibuat dengan tangan dikenal dengan nama sulam tangan sedangkan yang dibuat dengan mesin, lebih populer dengan sebutan bordir terdapat berartikan jenis tusuk sulam yang dipartikan di Indonesia, dari yang sangat sederhana hingga yang rumit, jenis-jenis tusuk sulam dan lagam hias yang digunakan pada sulaman di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh budaya asing seperti Cina, India dan Eropa demikianlah jalan-jalan kita ke Museum Tekstil hari ini sebelum masuk, jangan lupa bayar tiket ya untuk dewasa 5.000 per orang dibuka selasa sampai minggu 9.00 sampai jam 4 terima kasih terima kasih Terima kasih